Intro Pemirsa Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia menyetujui usulan hibah pariwisata yang terdampak COVID-19 untuk Kabupaten, Kota, Sebali. Hibah tersebut dituangkan dalam Surat Menteri Keuangan RI nomor S244MK.7 Garing 2020 Garing tanggal 12 Oktober 2020 perihal penetapan pemberian hibah pariwisata tahun anggaran 2020. Menurut Gubernur Koster, daerah yang mendapatkan hibah merupakan daerah tujuan pariwisata yang mengalami dampak gangguan keuangan dan penurunan pendapatan asli daerah atau PAD, terutama yang bersumber dari pajak hotel dan restoran atau PHR, serta berdampak pada pelaku usaha pariwisata akibat pandemi COVID-19. Dalam Surat Menteri Keuangan tersebut, total sebanyak 101 daerah Kabupaten, Kota, Sebali, mendapatkan bantuan hibah. Total hibah pariwisata sebesar 3,3 triliun rupiah dan 9 kabupaten, Kota, Sebali, memperoleh sebanyak 1,183 triliun rupiah atau sekitar 36,4 persen. Hibah pariwisata tersebut dialokasikan untuk pelaku usaha pariwisata sebesar 70 persen dan pemerintah Kabupaten, Kota sebesar 30 persen. Kumpeter Kosar menambahkan, bantuan hibah tersebut merupakan usulan dalam bentuk proposal We Love Bali Movement yang disusun oleh para pelaku usaha pariwisata, yang diserahkan langsung bersama para pelaku usaha pariwisata kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kantor Kementerian Jakarta pada tanggal 9 Maret 2020 lalu. Ditegaskan dirinya bersama para pelaku usaha pariwisata secara intensif, melakukan pembahasan dalam menyikapi pandemi COVID-19 yang telah berdampak sangat luas dan serius terhadap para pelaku usaha pariwisata, sehingga mengakibatkan terjadinya pembentusan hubungan kerja PHK dan begitu banyak pekerja pariwisata yang terpaksa harus dirumahkan. Yang jumlahnya total 3,3 triliun, diharapkan agar dapat membantu sektor pariwisata. Salah satunya di Bali lah, yang paling banyak. Dan memang komposisinya 3,3 triliun itu paling banyak memang di Bali. Totalnya 1,2 triliun, kalau tidak salah itu kembali. Karena memang Bali paling berdampak dari sektor pariwisatanya. Dan salah satu dari hubungan pariwisata itu adalah untuk meningkatkan protokol kesehatan. Bagaimana destinasi pariwisata akhirnya dapat meningkatkan kualitas daripada protokol kesehatan di hotel, di restoran, dan lain sebagainya. Dan sebagainya juga untuk membantu sektor pariwisata agar bisa membantu dari sisi operasionalnya juga, dan lain-lain. Jadi memang itu nanti lebih detailnya mungkin ada catong di sini, di putih yang terkait, untuk mengurus. Nanti bahwa pariwisata bisa ditanya lebih teknis. Tapi tugas secara umumnya, tugas adalah harapan secara umumnya dari bahwa pariwisata dan untuk membantu sektor pariwisata. Dan Miloh Bali ini kaitannya juga dengan itu. Bagaimana kita itu merangkul masyarakat, bagaimana macam unsur masyarakat di sektor pariwisata khususnya, agar dapat mengukapannya kan, apa namanya tadi, protokol kesehatan itu. Kita tahu tadi ada pertanyaan bahwa kasus COVID-19 juga masih meningkat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apa yang mesti kita lakukan? Kita meningkatkan kualitas daripada protokol kesehatan itu. Itu adalah hal yang penting. Kunci daripada sektor pariwisata agar bisa bangkit adalah dapat melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dengan program Miloh Bali ini, kita ikut mengajak peran serta masyarakat dan para pelaku sektor pariwisata dan pemerintah daerah agar dapat bisa melaksanakan protokol kesehatan itu dengan lebih baik, bahkan dengan sangat baik. Selain itu juga berdampak langsung terhadap penurunan PHR yang berakibat pada penurunan secara drastis pendapatan asli daerah Kabupaten Kota Sebali akibat lumpuhnya pariwisata. Akibatnya, pemerintah Kabupaten Kota Sebali harus melakukan rasionalisasi anggaran program dalam APBD tahun 2020. Wiloh Bali ini program yang bagus sekali. Yang pertama tentu kita berharap dengan Wiloh Bali ini ada transaksi di tempat-tempat tujuan yang telah ditetapkan, yang telah diusulkan oleh teman-teman penyusata. Yang kedua, yang tidak-tidak sangat pentingnya adalah bagaimana kita melihat secara langsung di objek-objek wisata atau di hotel di mereka mereka menyenangkan bagaimana penerapan pelaksanaan protokol kesehatan. Dan yang ketiga tentu ini berpengalui juga pada pasar. Pasar kita itu akan terbangun percayaannya tentang Bali. Jadi ada tiga keuntungan yang kita bisa petik dari Wiloh Bali ini. Gubernur Kosar menegaskan, bantuan hibah perusata dari pemerintah pusat sebesar 1,183 triliun rupiah tersebut sangat besar manfaatnya bagi Bali. Oleh karena itu, fiake bersama pelaku usaha perusata mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo atas kebijakannya yang sangat berfiah kepada Bali melalui Menteri Perusata dan Ekonomi Kreatif RI dan Menteri Keuangan RI. Wartawan Balipos melaporkan.